Oke guys kembali lagi bersama saya Agung Ju Hai guys Jadi di pertemuan kali ini saya mau Water Liner JP Racing guys Jadi ini Liner JP Racing Mungkin di oper bos Dari Bengkel JP Racing Jadi saya akan Water Ini yang dari 62 Sama saya di quarter menjadi Diameter 63 guys Ih ngeblur Oke guys Jadi sekarang tinggal Perquarteran guys Kita coba apakah Keras atau tidak Guys Basku Ternyata uduh guys Tidak keras sama sekali guys Mungkin semi racing Bukan full racing ya Mungkin semi Soalnya empuk Jadi akan saya terus quarter Sampai di meter 63 ya Yang dari 62 Sampai kita menunggu Kita udut dulu Jangan lupa guys Sidi 8 Sidi 8 Mungkin Jangan lupa Kalian lupa Masa Sampai 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 Bukouh jadi kita harus bersihkan dulu alatnya kita tambah 30 guys eh 25 guys 0 2 sedikit-sedikit pelan lebih pasti gak aku terus bersihkan dahulu aku terus gabi kita limet 30 Bagusnya di kulkus, guys. Banyak bootstrap, bass, guys. Jadi saya tutup aja, guys. Biasanya pake pengukusnya cuma ribet, ya? Itu sama gue. Hyper testing. Extremely racing. Oh, extremely racing, guys. Piston-nya mereknya Extremely racing. Hyper casting. PNP, guys, ya? Ini sudah jadi. Diameter 63. Extremely racing. Jadi ini motor aerog, ya? Buat motor aerog, guys. Jadi, akan saya lanjut terus. Nanti kalau sudah selesai, akan saya buka, ya. Akan saya perlihatkan gimana hasilnya, ya, sesudah di quarter. Jadi, sudah, guys. Sekarang kita lihat, ya, seperti apa hasilnya, guys. Jadi, seperti ini, ya, guys, ya. Hasilnya, wih, mantap sekali. Nah, jadi ini liner JPRacing, guys, ya. Liner JPRacing di quarter, ya. Yang dari tadinya Diameter 62 Sama saya di quarter Menjadi diameter 63, guys. Jadi, Herang, guys, ya. Sebelum di quarter Sebelum di huning juga, guys. Nah, jadi, untuk Quarter-an Bagi kalian yang punya Apa, yang pakai Liner JPRacing Kalau di quarter, kalian harus Perhatikan bagian gini, guys. Nah, Jadi, di setiap Nanti sih Setiap sisi Harus sama, ya. Saat dimasukkan share-nya. Kalau misalkan sebelah sini Segini, ya. Terus Anjing, tuas Anjing, tuas Anjing, tuas Ancuk-ancuk Nah, jadi sebelah sini Segitu Sebelah sini juga Harus sama, guys. Jadi, intinya Tidak opal, ya. Kebanyakan Kalau pakai Liner Racing Itu opal, guys. Jadi, untuk kalian Pengguna Liner Racing Harus perhatikan itu, ya. Untuk Kalau sudah di quarter, ya. Jadi, dijamin Rata, guys. Jamin rata, ya. Jamin muter. Sama, guys. Jadi, sekarang tinggal bagian Huning, ya. Ini untuk Racing, balap. Eh, tinggal balap, tinggal naon, lah. Pokoknya, harian jengat-jengat, lah. Katanya, pengen toleransinya Nompat, guys. Oke, jadi sekarang tinggal Huning, ya. Jadi, seperti biasa, Untuk saat Kehuningan Cuma yang Perlu diperhatikan Saat perkotan, guys. Harus seperti Triknya seperti tadi, ya. Nah, untuk Apa Pisaunya Seperti biasa, ya. Menggunakan Inset Kalau saya, ya. Menggunakan Inset, guys. Biasanya, kalau Kalian beli Liner Jeper Racing Biasanya dibawakan Pisaunya, ya. Nah, jadi pakai Pisau Inset, guys. Jadi, untuk kalian Yang belum Satrap Satrap, guys. Yang sudah Satrap, guys. Blik, komen, and Share Guys, guys. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi, seperti Ini, guys. Hasilnya Nah, jadi Untuk Sudah finishing Untuk kalian Para mekanik Jadi, harus Apa ya Harus bisa Menganalisis Kalau korturnya Bagus itu Ini lempeng Ini enak Ini enak, guys. Jadi, ini Spek Untuk harian Katanya Delius Sya Allah Nah, jadi Ini sama saya Dikasih serat, ya. Untuk CP Racing Jadi, begini ya Harus tahu Di sini Logor Di sini logor, guys. Biasanya Kalau racing Line racing Di sini Suka serat, guys. Jadi Terjadi keretakan Seperti itu, guys. Yang belum Saya 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 Sampai Terima kasih.